Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Video Nasib dan Hoki pada kali ini, akan membahas mengenai tanda-tanda kehadiran hodam berenergi besar yang mencoba masuk dan menempati wadah spiritual manusia. Seseorang yang tengah mempelajari ilmu hodam, atau sedang berusaha memiliki hodam, terkadang tidak menyadari bahwa hodam yang diharapkannya sudah datang dan berusaha masuk menempati wadah spiritualnya. Mereka biasanya terlalu fokus pada tujuan akhirnya, sehingga kerap kali menjadi tidak peka, dan mengabaikan pertanda-pertanda halus yang diberikan oleh alam semesta. Tanda-tanda kehadiran hodam ini, juga akan bisa dirasakan oleh orang awam yang memang sedang diikuti oleh suatu hodam tertentu. Berikut akan dijelaskan mengenai tanda-tanda datangnya hodam di dekat kita, serta gejala-gejala yang bisa dirasakan oleh tubuh ketika hodam tersebut masuk menempati wadah spiritual kita. Tanda kehadiran hodam berenergi besar di dekat kita, yang pertama dan paling umum dapat dirasakan adalah perasaan merinding. Selain merinding, juga ada sedikit rasa sesak di dada, seakan kadar oksigen menjadi lembab dan ada tekanan di kepala, yang menyebabkan rambut kita seperti berdiri semua. Merinding adalah bentuk pertemuan dan benturan energi sukma kita dengan energi hodam tersebut. Hal ini adalah sebagai pertanda bahwa hodam tersebut bermaksud memberi tahu keberadaannya. Merinding ini bisa terjadi di mana saja, namun yang paling sering adalah di tempat yang sepi dan lembab. Bila kebetulan Anda sedang menekuni suatu olah batin, sebelum merasakan merinding, biasanya Anda sudah dapat merasakan keberadaan makhluk halus tersebut dari jarak yang lebih jauh. Tanda kehadiran hodam berenergi besar di dekat kita, yang kedua adalah dengan munculnya suatu aroma khas tertentu. Hodam kerap kali juga menggunakan bau atau aroma untuk menunjukkan keberadaannya kepada kita. Aroma ini sekaligus juga menunjukkan jati diri hodam tersebut. Hodam yang berenergi positif pada umumnya akan membawa aroma wangi khas mistis, seperti minyak arab, bunga kantil, bunga melati, dan lain-lain. Namun bila yang muncul adalah aroma-aroma tidak sedap, seperti aroma busuk, anjir darah, bahkan bangkai, maka hodam yang di dekat kita tersebut memiliki energi yang negatif. Dengan menunjukkan aroma ini, mereka telah bertindak sopan dengan memberitahukan kehadirannya. Mereka sadar kehadirannya tidak tampak oleh mata kita. Ada kalanya kejadian hal semacam ini, terjadi saat kita berada di ruangan yang terdapat banyak orang, dan hanya kita saja yang mencium bau tersebut. Itu artinya bahwa si hodam tersebut hanya berkepentingan dengan kita saja. Bisa jadi hodam yang datang di dekat kita adalah hodam leluhur. Tanda hodam datang di dekat kita yang selanjutnya adalah adanya perubahan suhu yang tiba-tiba. Semakin besar dan mendadak perubahan suhu yang terjadi, maka semakin besar pula energi hodam yang datang. Untuk Anda yang kepekaannya sudah mumpuni, bisa mendeteksinya dengan cara rabaan tangan pada area yang menjadi pusat perubahan suhu tersebut. Biasanya akan terjadi berupa getaran-getaran, seperti ada setrum-setrum tipis di tangan. Perubahan suhu yang terjadi, juga dapat menunjukkan karakteristik suatu hodam. Misalnya jika yang datang adalah hodam berwujud macan, maka biasanya suhunya akan menjadi panas. Tanda hodam hadir di dekat kita yang lainnya adalah adanya hembusan angin. Hembusan angin di sini maksudnya adalah hembusan angin yang tidak biasa. Misalnya, Anda sedang di dalam ruangan tertutup, yang tidak ada ventilasi ataupun AC. Namun tiba-tiba Anda merasakan hembusan angin yang menerpa Anda. Selain hembusan angin, yang terkadang terasa adalah seperti belayan pada tengkuk ataupun anggota tubuh yang lainnya. Tanda kehadiran hodam berenergi besar di dekat kita yang kelima, adalah adanya suara-suara yang tidak jelas asal-usulnya. Misalnya ketika Anda sedang sendirian di rumah, namun tiba-tiba mendengar suara gemericik air dari kamar mandi, dan ketika Anda cek, ternyata tidak ada apa-apa di sana, bahkan lantai kamar mandinya pun tetap kering. Bisa juga timbulnya suara berisik dari dalam lemari, yang menjadi tempat Anda menyimpan suatu benda pusaka atau mustika tertentu. Suara-suara tidak jelas tersebut, menjadi pertanda bahwa hodam sedang ingin menunjukkan keberadaannya. Mereka ingin berkomunikasi, atau sekedar ingin mengingatkan akan hal tertentu. Misalnya Anda lupa tidak memberinya sajen, dan lain-lain. Setelah hodam hadir dengan menunjukkan kelima tanda tersebut, mereka terkadang juga ingin merasuk dan menempati wadah spiritual kita. Hal ini biasa terjadi bagi mereka yang memang sedang mendalami ilmu hodam, ataupun mereka yang memang berjodoh dengan hodam tertentu. Tanda hodam masuk ke tubuh ini, akan membawa gejala-gejala tertentu pada tubuh manusia, di mana bisa dibedakan menjadi dua, yaitu tanda ketika terjaga, dan ketika sedang tidur. Hodam yang adalah makhluk halus, akan bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui beberapa lubang yang ada, misalnya pori-pori, lubang hidung, mulut, dari bawah kuku, dan lubang-lubang lainnya. Berikut ini adalah tanda hodam masuk ke tubuh dan ingin menempati wadah spiritual manusia ketika dalam keadaan terjaga. Yang pertama adalah selalu pusing yang tidak disebabkan oleh penyakit. Selain pusing, juga akan terasa sakit pada kedua mata, kedua telinga, hidung, gigi, tenggorokan ataupun lambung, dan kesemuaannya itu tidak ada penjelasan medisnya. Tanda hodam masuk ke tubuh pada saat terjaga, yang kedua adalah terjadinya kedutan pada ubun-ubun kepala. Ketika hodam tersebut berusaha menempati wadah batin atau spiritual manusia, maka akan membawa sinyal berupa denyut yang tidak normal, yang terjadi secara terus-menerus di ubun-ubun bagian depan kepala. Tanda hodam masuk ke tubuh pada saat terjaga berikutnya, adalah telinga yang berdengung. Telinga yang berdengung secara terus-menerus atau rutin pada jam-jam tertentu, juga adalah sinyal bahwa hodam tersebut ingin masuk, terkadang dengungan pada telinga ini juga dapat berubah menjadi bisikan-bisikan gaib. Yang harus diwaspadai adalah bisikan gaib yang negatif, misalnya ajakan untuk meninggalkan ibadah, berbuat onar, atau bahkan bunuh diri. Tanda hodam masuk ke tubuh ketika terjaga yang terakhir, adalah kondisi fisik yang selalu lemah dan lesu. Kondisi yang seperti ini adalah juga sebagai akibat benturan energi manusia dengan hodam yang ingin masuk. Terkadang hal ini juga membuat manusianya linglung, sehingga mudah kesurupan. Kemudian tanda-tanda hodam masuk ke tubuh, dan ingin menempati wadah spiritual kita ketika dalam keadaan tertidur. Yang pertama adalah mimpi yang menyeramkan. Hodam yang mencoba merasuk ke dalam tubuh, akan menampakkan dirinya melalui mimpi. Ada beberapa jenis hodam yang tidak sungkan dalam memperlihatkan wujud aslinya. Inilah yang akan menyebabkan mimpi buruk bagi yang mengalami. Tanda hodam masuk ke tubuh pada saat tertidur yang kedua, adalah perasaan seolah-olah jatuh dari ketinggian. Hal ini adalah sensasi yang ditimbulkan, ketika wadah batin atau kesadaran kita yang sedang didesak, agar memberikan tempat bagi hodam yang ingin masuk. Tanda hodam masuk ke tubuh ketika tertidur yang ketiga, adalah cemas ketika tidur dan sering bangun pada jam-jam tertentu. Para makhluk halus yang mencoba berinteraksi dengan manusia, termasuk hodam, biasanya akan sangat aktif pada jam 2 sampai 4 malam. Dan tanda terakhir dari hodam yang ingin masuk ke dalam tubuh ketika kita sedang tidur, adalah sering mengalami tindihan atau sleep paralysis. Fenomena tindihan di mana kita tidak bisa bergerak ini, biasanya terjadi ketika kita dalam keadaan setengah tidur. Keadaan seperti ini adalah keadaan yang sangat ideal untuk bisa masuk ke dalam dimensi alam gaib. Hal tersebut juga berarti merupakan kondisi yang pas bagi hodam untuk mencoba masuk ke dalam tubuh manusia. Demikianlah video mengenai tanda-tanda kehadiran hodam yang mencoba menempati wadah spiritual manusia yang ditunjukkan oleh tubuh. Jangan lupa untuk like dan share video ini, dan sebagai penutup, admin doakan agar anda sekeluarga senantiasa sehat, selamat, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Amin. Terima kasih telah menonton!